Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Redmi Note 5A Lite dengan kasus terkunci akun Mi nya kebetulan ini adalah versi distributor tadi sudah kita bongkar casing belakangnya untuk kodenya adalah MDE6 namun metode ini bisa untuk semua versi kode baik itu MDE6, MDT6, ataupun MDG6 oke kita sudah siapkan kabel data langsung kita colokkan ke komputer kemudian kita siapkan pin set untuk masuk ke IDL mode kebetulan karena tombol powernya rusak nanti kita akan gunakan metode IDL mode yang lama bisa kita matikan dulu handphone nya lepaskan kabel data dari mesin handphone ini kemudian handphone sudah mati kita letakkan handphone nya dan kita bergabung dengan tampilan Windows kita sebelumnya kita juga pernah melakukan unlock akun Mi pada Redmi Note 5A distributor menggunakan GSM Sulteng Tool maka kali ini kita akan menggunakan unlock tool jadi unlock tool ini tidak gratis bagi teman-teman yang ingin membeli unlock tool bisa melalui magelang flasher langsung whatsapp saja ke nomor whatsapp yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi untuk harganya berubah-rubah tergantung dari nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar bagi teman-teman yang mau menggunakan jasa service online kita juga bisa tanpa harus membeli unlock tool langsung aja whatsapp ke nomor yang sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi oke ini unlock tool sudah berhasil kita jalankan sebelumnya kita buka juga device manager langsung bisa kita klik menu dev manager pada unlock tool sampai device managernya berjalan kemudian kita akan melakukan test point pada Redmi Note 5A Lite ini karena tombol powernya rusak kita gunakan metode lawas untuk melakukan test point caranya kita pasang dulu baterainya kemudian kita lepaskan kabel data dari komputer lalu kita hubungkan dulu kabel data ke handphone nya dan kita letakkan handphone nya untuk melakukan test point menggunakan pinset jadi untuk titik test point nya adalah dua titik paling bawah di sebelah kiri ini biar mudah maka caranya seperti ini kita letakkan handphone nya kemudian kita hubungkan dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita colokkan kabel data ke komputer dan perhatikan pada device manager langsung muncul podcom dan lpt di bawahnya terbaca sebagai qualcomm hsusb kideloader 9008 pada kom sekian begitu juga pada unlock tool disini langsung muncul qualcomm hsusb kideloader sama dengan yang muncul pada device manager kemudian kita bisa masuk ke menu mi di sebelah pojok kiri atas lalu kita masuk ke menu security kemudian di bawahnya akan muncul kolom kita bisa ketikkan manual pada kolom tersebut yaitu redmi note 5a nanti akan muncul dua hasil seperti ini yaitu redmi note 5a prime dan redmi note 5a lite untuk redmi note 5a prime ini yang ada sidik jari di belakangnya sementara untuk handphone yang kita tangani ini adalah redmi note 5a lite tanpa sidik jari di belakangnya kita pilih yang bawah ya redmi note 5a lite dengan chipset snapdragon 425 kemudian kita bergeser ke sebelah kanan pilih menu brom idl lalu kita pilih menu yang nomor 5 dari atas yaitu reset disable mi cloud bukan yang ota tapi di bawahnya lagi reset disable mi cloud kita sudah pilih menunya kemudian kita tunggu sampai proses unlock akun mi nya selesai untuk durasi unlock nya tidak terlalu lama namun juga ditentukan dari kecepatan koneksi internet yang kita gunakan ini sudah cepat ya unlock akun mi sekaligus unlock frp akun google oke kita lihat hasilnya handphone ini otomatis restart sebetulnya handphone ini sudah terunlock board loader sudah ter-UBL tapi tadi kita gunakan ideal mode untuk unlock akun mi nya agar teman-teman paham jika metode ini bisa kita gunakan juga pada handphone redmi note 5a lite yang belum ter-unlock board loader nya bagi teman-teman yang sudah ter-UBL lebih mudah lagi bisa menggunakan metode fastboot untuk unlock akun mi nya atau teman-teman bisa juga melakukan unlock board loader langsung menggunakan unlock tool tapi untuk melakukan unlock board loader langsung secara instan juga harus masuk ke IDL mode khusus untuk redmi note 5a ini sebetulnya seri lain juga bisa tinggal kita sesuaikan saja serinya pada unlock tool oke ini sudah selesai proses loading nya ternyata redmi note 5a yang kita unlock akun mi nya ini sudah menggunakan MIUI paling baru yaitu MIUI 11 kita coba untuk setup saja sampai ke tampilan menu karena tadi proses unlock akun mi nya juga sekaligus untuk meng-unlock akun google maka handphone ini bisa kita setup secara offline tanpa harus menghubungkan ke jaringan internet terlebih dahulu kita tunggu mengatur lokasi ini lumayan lama proses loading nya jadi tunggu sebentar bisa kita letakkan handphone nya kalau sudah selesai kita lanjutkan setup nya untuk halaman hubung ke jaringan ini bisa kita lewati saja ya kita bisa melakukan setup offline pada handphone ini karena akun mi dan akun google keduanya sudah berhasil kita unlock kemudian untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja fokus dulu untuk setup handphone ini sampai ke tampilan menu apabila muncul error saat proses setup nya kita bisa ulangi lagi sampai proses setup nya berhasil disini ada error wizard penyiapan telah berhenti kita coba untuk ulangi saja siapkan sebagai baru kita tunggu sampai muncul layanan google kemudian kita lanjutkan setup nya lagi sampai ke tampilan menu sebetulnya metode ini bukan unlock link nya tetapi bypass disable karena metode nya adalah menonaktifkan fitur akun mi pada redmi note 5a ini jadi handphone bisa kita gunakan dengan normal tapi fitur akun mi nya tidak bisa kita pakai lagi kita tidak bisa mendaftar akun mi baru pada handphone ini kita juga tidak bisa meloginkan akun mi yang sudah ada pada handphone ini jadi khusus untuk fitur akun mi sudah tidak bisa kita gunakan bagaimana jika handphonenya mengalami update nah maka itu penting untuk kita upgrade dulu firmware nya ke MIUI yang paling baru yang support pada redmi note 5a yaitu MIUI 11 kebetulan MIUI yang sudah terinstall di handphone ini adalah MIUI yang paling baru sudah tidak ada update-an lagi sehingga ketika kita coba untuk mendisable akun mi nya mengunlock akun mi nya kita tidak perlu khawatir akun mi nya terkunci lagi ketika handphone terupgrade firmware nya karena memang handphone ini sudah tidak mendapatkan upgrade-an firmware lagi jadi firmware nya sudah mentok disini sudah tidak ada update lagi oke kita coba untuk hubungkan handphone ini ke jaringan internet via wifi sekarang dan kita lihat di bagian fitur akun mi nya jika kita lihat seakan-akan akun mi nya clean ya padahal ini disable kita coba klik masuk dengan akun mi maka akan muncul error seperti ini tidak dapat memeriksa info keamanan perangkat muncul error seperti ini adalah ciri khas untuk Xiaomi yang sudah dilakukan disable akun mi nya namun untuk jaringan internet tetap normal kita bisa gunakan kartu data ataupun jaringan wifi dan kita bisa gunakan handphone ini secara normal bagaimana mestinya silahkan bisa gunakan untuk browsing kemudian untuk akun google teman-teman bisa membuat baru lagi menggunakan google playstore ya jadi hanya fitur akun mi saja yang tidak bisa kita gunakan sementara untuk fitur google playstore nya atau akun google nya masih tetap normal selanjutnya untuk sensor kita akan cek ya kita coba dial ke 112 kemudian kita tutupi di bagian atas layar handphone nya jika layar handphone nya otomatis mati berarti sensor bekerja dengan normal proses bypass akun mi dengan metode ini tidak merusak sensor pada Redmi Note 5A Lite ini kita cek dulu ini adalah Redmi Note 5A MIUI 11 kemudian untuk kode modelnya adalah MDE6 yaitu versi distributor oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya